Anda kembali di kabar pagi, pemirsa Gubernur Bali, Wayan Koster, memanggil seluruh Bupati dan Wali Kota Sebali. Manggilan tersebut merupakan arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, untuk menangani wisatawan asing yang nakal. Gubernur Bali, Wayan Koster, memanggil Bupati Wali Kota Sebali dan pejabat terkait ke kantor Gubernur Bali untuk membahas cara menangani mulai nakal yang belakangnya membuat resah dan viral di media sosial. Pemanggilan Bupati dan Wali Kota Sebali ternyata merupakan arahan dari Ketua Umum PDIP Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Surat yang viral ini menunjukkan kepetulian dan kecintaan yang begitu tinggi dari Presiden Kelima, Megawati Soekarno Putri, yang sangat prihatin melihat perkembangan wisatawan belakangan ini yang semakin marak adanya penodaan terhadap kesucian alam Bali dan juga tidak menghormati budaya Bali. Jadi saya diperintahkan untuk melaksana rapat koordinasi ini. Sebenarnya saya sedang berproses untuk menyiapkan surat edaran baru kita akan rapat koordinasi. Maka dengan adanya perintah Ibu Mega sebagai Presiden Kelima, rapat koordinasi ini memang harus dilaksanakan karena surat edarannya sudah selesai, yang harus dikoordinasikan pelaksananya. Menanggapi arahan dan perintah dari Megawati Soekarno Putri, Wakil Bupati Jemberana tidak mempermasalahkannya sebagai bentuk intervensi. Seperti apa yang disampaikan Pak Gubernur, jadi ingurakan perhatian beliau terhadap Bali khususnya, kebetulan saja Gubernur kita adalah kader dari PDC. Jadi tidak masalah sih. Bapak tidak melihat ada ingat? Tidak sih, itu bentuk perhatian saja. Sebelumnya, beredar surat undangan dari Gubernur Bali yang mewajibkan Bupati, Wali Kota Sebali untuk hadir dalam rapat koordinasi membahas buli nakal di Pemprov Bali. Dari Denpasar Bali, Aris Bianto, TV One menggabarkan.